Jelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momen meraih rezeki lebih banyak bagi penjual bambu dan perajin bendera. Penjualan mereka naik hingga 60 persen. Alvan Effendi masih setia menekuni profesinya sebagai perajin bendera maupun umbul-umbul. Dibantu istri dan sejumlah karyawan, usaha yang ditekuni selama puluhan tahun ini masih bertahan. Bahkan jelang hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, pesanan bendera maupun umbul-umbul dari rumah produksi di Kelurahan Kaliwungu ini berdatangan dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Jomba. Dan melayani kurang lebih masih di atas seribu. Itu pesanan dari mana saja? Itu pesanan dari Kabupaten Madiun juga, terus dari kecamatan-kecamatan Kabupaten Jomba. Harga bendera maupun umbul-umbul tergantung dari ukuran berkisar puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tiang bambu jadi salah satu favorit warga untuk memasang bendera. Hal ini pula yang jadi berkah bagi para penjual bambu di Jalan Raya Keracak, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Sirun salah satunya, ia mengaku penjualan bambu mengalami kenaikan hingga 60 persen. Bambu yang dijual terdiri dari bambu untuk tiang bendera, bambu untuk umbul-umbul, serta bambu untuk tiang layur. Kenaikan 60 persen sekarang? Iya. Oh, dibandingkan tahun kemarin? Iya. Harga bambu yang dijual di lapak milik Sirun bervariasi dari 10 ribu rupiah hingga 15 ribu rupiah per batang. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 50 batang bambu dengan omset jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia